Kita beralih ke informasi kepolisian masih melakukan pendalaman laporan anggota Polda Nusa Tenggara Timur yang diancam seorang anggota DPR. Ancaman anggota DPR tersebut terkait dengan Razia Miras yang dilakukan Polda NTT pada akhir tahun yang lalu. Kabupenum Abespori, Kombes Paul Harsono mengatakan pendalaman laporan anggota Polda NTT, AKBP Albert Neno, masih terus dilakukan. Pendalaman berupa penyelidikan suara percakapan yang dilakukan melalui telepon, namun Kombes Paul Harsono menambahkan mutasi Kapolda NTT tidak ada kaitannya dengan kasus miras yang melibatkan anggota DPR tersebut. Sebelumnya, AKBP Albert Neno, Razia narkoba dan minuman keras menjelang perayaan akhir tahun. Anggota DPR dari PD Perjuangan Herman Heri dalam percakapan melalui telepon mengancam AKBP Albert Neno yang telah merazia miras di tempat bisnisnya. Kini kasus ancaman tersebut telah diproses Mabespori, sementara itu Herman Heri sendiri telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh kelompok masyarakat NTT. Dan seluruhnya ada 282 pamen dan pati yang kena rotasi pada saat ini. Saya kira itu rutin saja. Jangan tidak arif kalau kita mengait-ngaitkan dengan persoalan satu dengan persoalan yang lain. Wajar, itu rotasi wajar saja. Jangan lupa situation yang mencari ke explored. Bicara faham ke命 السiansai. Terima kasih.